Mas Sabil, mungkin bisa diceritakan sedikit gimana tiba-tiba Mas Sabil itu menanggapi unggahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal Zoom dengan siswa SMP Kota Tasik dan apa yang Mas Sabil pikirkan waktu komentar itu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim Pertama, saya lagi buka IG gitu, muncul timeline Buka timeline, scroll timeline, terus itu muncul postingan dari akun at Ridwan Kamil Postingan tersebut, akun Ridwan postingan tersebut berisikan Kang Emil sedang kiriman video dari Kang Emil memposting kiriman video perihal Kang Emil sedang Zoom ya Pertemuan virtual dengan siswa dan guru dari SMP Kota Tasik Yang melatar belakangi kegiatan Zoom tersebut atau pertemuan virtual tersebut adalah Kang Emil menggunakan jas berwarna kuning Saya mikir kan, kenapa mesti pakai jas berwarna kuning? Gitu, jadi makanya muncullah gitu komentar Ini posisinya sebagai apa sih? Gitu, ya ini kan meskipun gak di tahun politik ada undang-undang tentang aturan pemilu Setahu saya ada isi pasal dimana lingkungan sekolah gitu ya Atau lingkungan pendidikan itu tidak boleh dimasuki oleh politik praktis gitu Ya oke gitu, itu pertemuannya virtual gitu Tidak langsung hadir ya Tapi kan yang ngeliat itu adalah guru, ada guru, ada siswa juga gitu Ada secara simbolik gitu Jas yang berwarna kuning itu muncul, terlihat gitu Memang tidak ada logonya gitu Dari partai politik tertentu tidak ada gitu Tapi sekali lagi yang saya tegaskan komentar terhadap pertanyaan tersebut adalah Hati-hati gitu ya Mempertanyakan kapasitinya Apakah sebagai gubernur, sebagai kader partai, atau sebagai pribadi Memang bahasanya kasar gitu ya Bisa dikatakan kasar untuk sebagian orang Karena menggunakan kata manek-manek itu kan Bagi saya sih sendiri adalah meminculkan Adalah bahasa keakraban terhadap teman Kita tahu bersama gitu Kang Emil itu kan orangnya akrab, someah Dengan followernya, dengan warga jabar gitu Kita tahu semua itu gitu Terhadap saya pun Yang beberapa kali ketemu dengan Kang Emil gitu Orangnya asik, serius Sebenarnya yang melatar belakangnya dari komentar Mas Abel itu Apakah ada perasaan tidak suka terhadap Pak Ridwan Kamil Sehingga menulis kata yang dianggap sebagian orang Sunda di wilayah Priangan itu kasar Oh enggak, tidak ada sama sekali perasaan tidak suka Menggunakan, sekali lagi saya jelaskan Menggunakan kata manek itu Yang apa namanya Memang dalam tataran bahasa Sunda gitu Kata ganti kamu dalam bahasa Sunda Itu ada tingkatannya Anjen, manek, dan sia Anjen yang paling lembut Manek itu middle, tengah-tengah gitu Dan yang paling kasar Mungkin ahli bahasa bisa menjelaskan gitu Yang ahli bahasa Sunda bisa menjelaskan Kata ganti kamu itu banyak sekali sebenarnya Cuman yang saya ketahui itu Dan manek itu adalah Lebih bentuk keakraban gitu Sama sekali tidak ada maksud Untuk tidak suka Ataupun menyerang Ataupun paslon Atau apapun lah ya Terhadap Kang Emil Tidak, sama sekali tidak ada Gitu Justru Yang ada sayang gitu Khawatir gitu Khawatirnya ini adalah bentuk Campaigns gitu ya Dari beliau gitu Dengan menggunakan jas kuning tersebut Sayangnya Beliau sedang berhadapan dengan Lingkungan pendidikan Yang berisikan guru dan siswa Lebih kekhawatiran gitu Rasa sayang-sayang gitu Kepada kami Assalamualaikum Sampo Rasun Saya Ridwan Kabir Menyikapi ada berita Seorang guru diberhentikan Di Cirebon Katanya karena mengeritik saya Saya perlu klarifikasi Yang pertama Seorang pemimpin Tidak boleh Antikritik Sudah ratusan ribuan Biasa aja Kalau dia kasar Di media sosial Tugas saya memang Mengingatkan Apalagi kalau profesinya Guru Bahwa bersikap di ruang publik Apalagi guru Itu akan Dilihat Dicontoh oleh murid-muridnya Ini kan berbahaya sekali Kemudian Saya sudah Menelepon Ke Yayasan Yang menaunginya Tidak usah Sampai Diberhentikan Kecuali ada Hal-hal yang sangat Fundamental Kalau hal begini Cukup diingatkan saja Maka tadi saya Telepon Kepala Yayasan Wiftahul Ulum Yang menaungi Yang bersangkutan Juga di SMK Telkomnya Surat pemberhentian Sebaliknya Ditarik saja Cukup diingatkan saja Secara manusiawi Sehingga yang bersangkutan Tetap bisa bekerja Tapi mungkin Introspeksi Sebagai guru Untuk selalu mengedepankan Nilai-nilai keteladanan Saya kira itu Mudah-mudahan Jadi solusi bersama Dan tetap Kita bijak Dalam bermedsus Hatunno Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh